Salam dan bahagia, saya Adi Traditya, NIM 2016-008-438 dari kelompok 13 Manus B ingin mempresentasikan tentang definisi perubahan yang berkelanjutan Oke, langsung saja Dalam bab ini, menjelaskan intervensi yang memungkinkan organisasi untuk mengubah diri mereka sendiri secara terus-penerus Intervensi perubahan berkelanjutan memperluas perubahan transfungsional menjadi proses tanpa henti, menyusun strategi, merancang, dan menerapkan Jadi, fokusnya adalah belajar, mengubah, mengadaptasi tentang cara menghasilkan aliran konstrategi dan desain baru dan bukan hanya tentang cara melakukan perubahan yang sudah ada Pembuatan Strategi Dinamis Pembuatan Strategi Dinamis adalah proses yang disengaja dan terkoordinasi yang mengarah kepada berkelanjutan penataan antara organisasi dan lingkungannya Pembuatan Strategi Dinamis terus-menerus Proses perubahan strategi yang dimaksudkan untuk menangkatkan kinerja dan efektivitas dari waktu ke waktu Menggunakan suatu proses tentang keterlibatan terpadu untuk membantu organisasi menerapkan sistem strategis Jadi, maksudnya disini adalah keterlibatan terpadu itu adalah semua organisasi harus terlibat dalam kegiatan terpadu ini sendiri Grenier & Cummings mengusulkan beberapa kriteria untuk proses perubahan strategis yang efektif Yang pertama, kecepatan melebihi penundaan Kecepatan melebihi penundaan adalah peluang dan ancaman baru membutuhkan tindakan strategis Tetapi, organisasi disini seringkali lambat bereaksi mengumpulkan lebih banyak informasi dan menilai lebih banyak solusi daripada bertindak Jadi, secara garis besar adalah organisasi lebih banyak mengumpulkan data daripada tindakannya Luasnya melebihi kesempitan Maksudnya disini adalah kondisi tak berduga dan kompleks membutuhkan pemikiran dan ide-ide inovatif Feksibilitas atau kekakuan Organisasinya harus menemukan solusi baru, membuat prioritas, dan menguliskan kembali sumber daya secara benar Sehingga hal ini tidak mengalami kendala-kendala dan kebijakan yang kaku dan anggaran tahunannya Pemberdayaan dan atas otoraksi Pembuatan strategi harus menembus seluruh organisasi dan memberikan kebebasan kepada anggota untuk menggapai perubahan lokal Kesederhanaan daripada kerumitan Maksudnya adalah kompleksivitas mengancam anggota organisasi yang kewalahan strategi harus konkret dan cukup spesifik untuk ditindak lanjuti Tetapi tidak demikian meringki bahwa anggota tidak dapat menanggapi dan memprovisasi saat situasi berubah Kesatuan atas fragmentasi Strategi harus mendorong tindakan yang konsisten dan terintegrasi karena organisasi tersebar di berbagai negara, pasar, dan bisnis cenderung demikian fragmentnya Kehilangan koordinasi dan menyimpang dari strategi yang dimaksudkan Nah kalau kita lihat disini adalah diagram dari dynamic strategy system Maksudnya disini adalah sistem strategi organisasi meliputi dari strategi proses dan statement of strategy direction Nah lalu mereka ini dipengaruhi oleh yang namanya dynamic and conflict environment Atau bisa disebut dengan lingkungan yang kompleks dan dinamis Juga mempengaruhi hitungan sumber daya yang berubah atau bisa disebut juga affluent research and capabilities Organisasi desain sendiri memiliki kemampuan untuk mengubah diri secara fundamental dan terus menerus Intervensi desain diri dalam menghadapi sejumlah tuntutan yang dihadapi organisasi di lingkungan yang bergedrag Maksudnya adalah bahwa organisasi akan bertransformasi atau berubah Untuk mencapai kinerja tingkat tinggi dalam lingkungan yang kompetitif ini Untuk organisasi mempunyai kemampuan berubah dengan menyesuaikan terhadap lingkungannya Itu adalah maksud dari organisasi desain sendiri Demikian presentasi dari saya Orang lebih ingin saya minta maaf Wabillahi taufi kudidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini saya menjelaskan tentang tahapan organisasi desain sendiri Nah itu menjadi dua Yang pertama ada tuntutan lingkungan yang bergejolak Dan yang kedua ada tahapan penerapan Yang pertama tadi tuntutan lingkungan yang bergejolak Nah itu organisasi membutuhkan untuk mempelajari cara menerjemahkan resep umum Perubahan seperti Be more nibble dan go global ke dalam struktur proses dan perilaku tertentu yang sesuai dengan situasi Terus yang kedua tadi ada tahapan penerapan Nah itu misalnya proses dapat dipercepat dengan penggunaan intervensi kelompok besar pada setiap tahapan proses atau dengan mendedikasikan desain tim untuk mengerjakan proyek secara penuh waktu Terus yang selanjutnya itu ada strategi Nah strategi sendiri itu masuk ke dalam laying the foundation Atau yang disebut kriteria terus selanjutnya ada desaining terus implementation dan assessment Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang yang pertama ada menjelaskan strategi Terus yang kedua meletakkan fondasi Yang ketiga membuat kriteria desain Yang keempat mendesain Dan yang kelima menerapkan dan menilai Nah disitu adalah memperoleh pengetahuan tentang bagaimana organisasi berfungsi tentang prinsip pengorganisasian untuk mencapai kinerja tinggi dan tentang proses desain diri Terus selanjutnya ada mendiagnosis organisasi saat ini untuk menentukan apa perlu diubah untuk memperlakukan strategi dan nilai Terus selanjutnya ada organisasi pembelajaran atau yang disebut OL Nah disini pembelajaran organisasi atau yang disebut OL meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan yang baru Terus yang kedua pembelajaran organisasi atau yang disebut OL tadi menjadi sumber pembaruan strategis Dan dapat memungkinkan organisasi untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan lebih cepat dan efektif daripada pesaing Selanjutnya ada kerangka konseptual Nah kerangka konseptual sendiri menjelaskan tentang manajemen pengetahuan di sisi lain berfokus pada alat dan teknik yang memungkinkan Organisasi untuk mengumpulkan, mengatur dan menerjemahkan informasi menjadi berguna pengetahuan Selanjutnya ada berhasil menerapkan intervensi PO dalam organisasi membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang itu mekanisme Nah selanjutnya disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana organisasi learning ini dapat mempengaruhi kinerja Dalam figur 19.3 ini dapat disemulkan bahwa sebuah organisasi yang menerapkan organisasi learning selalu memasuk organisasinya itu dengan ide-ide baru dan informasi baru yang bersumber dari lingkungan di sekitarnya Pengetahuan mengenai ide dan informasi baru ini tadi hendaknya akan dapat ditransfer ke seluruh elemen yang ada dalam organisasi Serta perilaku organisasi hendaknya akan berubah sebagai akibat dari pengetahuan baru yang telah diterimanya Kemudian ada intervensi pembelajaran organisasi Yaitu dimana sebuah proses yang berkesinambungan secara terus menerus yang dilakukan untuk melakukan usaha-usaha perbaikan atas berbagai kesalahan atau kegagalan Dan juga memenuhi harapan-harapan serta bagian dari cara untuk peningkatan kinerja Nah untuk contoh intervensi pembelajaran organisasi itu sendiri itu ada pembelajaran model satu Atau bisa juga disebut satu putaran itu adalah desain organisasi yang masih tradisional atau masih belum efektif saat digunakan untuk pembelajaran dan bahkan masih dapat meningkatkan kesalahan Kemudian yang kedua adalah model putaran ganda atau generatif yaitu pembelajaran ini lebih efektif dari pembelajaran model satu Didasarkan pada nilai-nilai, mempromosikan informasi yang valid, adanya komitmen dan juga kepemilikan internal terhadap ketindakan serta peningkatan berkelanjutan dari proses pembelajaran Dan yang terakhir itu ada deutro learning atau pembelajaran bagaimana caranya belajar Yaitu bentuk tertinggi dari proses pembelajaran model dua Kemudian ada empat kategori organisasi rancangan Yang pertama itu struktur organisasi Dalam struktur organisasi itu akan lebih menekankan tentang kerja tim, kemudian jaringan organisasi internal baik internal maupun eksternal dan juga lapisannya itu lebih sedikit Yang kedua desain kerja Dalam organisasi learning ini orang pekerjaan yang lebih menyukai pekerjaan yang diperkaya dan juga disegis wakilola oleh tim Kemudian yang ketiga ada praktik sumber daya manusia Yaitu disini itu orang-orangnya itu selalu mempunyai kebutuhan tinggi akan pencapaian kemudian ekspektasi untuk melakukan perubahan dan juga kenyamanan relatif serta ambiguitas Kemudian yang terakhir proses manajemen Dalam proses manajemen ini itu ada pengumpulan dan proses informasi serta akibat-akibat yang ditimbulkan Kemudian yang terakhir ada proses organisasi learning itu terdiri dari tiga yaitu penemuan, produksi, dan generalisasi Nah disini organisasi itu berkonsentrasi pada peningkatan proses kerja kemudian memfokuskan pada peningkatan mengenai bagaimana cara bekerja Serta yang terakhir yaitu konsep pembelajaran itu benar-benar telah tertanam dalam organisasi Sehingga cara pandang dan berpikirnya itu sudah berbeda atau sudah ada suatu perubahan Selanjutnya saya Sirahayu akan menjelaskan tentang siklus berulang dari empat kegiatan belajar yang tumpang timdi Nah yang pertama itu temukan teori yang digunakan dan konsekuensinya Nah pendekatan ini itu melibatkan anggota dalam pentukaran tentang bagaimana mereka saat ini menangani masalah Membuat keputusan dan berinteraksi satu sama lain dan pemangku kepentingan yang relevan Seperti pemasok, pelanggan, dan pesaing Nah yang kedua menemukan dan menghasilkan teori yang lebih efektif digunakan Nah disini tuh banyak intervensi yang dijelaskan dalam buku ini tuh dapat membantu mendukung kemampuan belajar yang lebih efektif Intervensi manajemen sumber daya manusia tuh lebih ke penilaian kereja, sistem penghargaan, serta perencanaan, dan pengembangan karir Dapat memperkuat motivasi anggota untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan baru Nah selanjutnya tuh ikuti praktek manajemen pengetahuan yang mendukung pembelajaran Karena pengetahuan organisasi tuh memainkan peran penting dalam menghubungkan proses pembelajaran organisasi atau kinerja organisasi Nah aplikasi yang efektif tuh harus memperhatikan sistem untuk menghasilkan, mengatur, mendistribusikan pengetahuan Nah pengetahuan tuh mencakup apa yang anggota ketahui tentang proses organisasi, produk, pelanggan, dan lingkungan kompetitif Nah yang terakhir itu tuh terus memantau dan meningkatkan proses pembelajaran Nah disini tuh anggota tuh menilai secara berkala seberapa baik elemen-elemen ini tuh memfasilitasi pembelajaran putaran tunggal dan gandara Mereka tuh menggeneralisasi temuan positif untuk situ puasi baru atau berubah dan membuat modifikasi yang sesuai untuk meningkatkan OL Nah karena aktivitas ini tuh mencerminkan tingkat OL tertinggi dan tersulit Mereka tuh sangat bergantung pada kemauan anggota untuk secara terbuka mempertanyakan teori mereka dalam penggunaan tentang OL Dan untuk menguji secara publik keefektifan strategi pembelajaran mereka dan organisasi yang lebih luas Nah selanjutnya itu tuh dibangun untuk mengubah Nah salah satu intervensi perubahan berkelanjutan melibatkan seluruh organisasi untuk perubahan dan bukan stabilitas Nah disini tuh pendekatan will to change atau will to shield lower than holy Itu tuh untuk merancang organisasi didasarkan pada fakta serana bahwa sebagian besar organisasi tuh dirancang untuk stabilitas dan operasi yang dapat diandalkan Lower than holy tuh berpendapat bahwa banyak upaya perubahan tidak berhasil Bukan karena perlawanan manusia atau kekurangnya kemimpinan visioner Tetapi karena sebagian besar fitur desain organisasi tuh berasumsi bahwa stabilitas mengarah pada efektivitas Nah asumsi bahwa seperti itu tuh dapat menjadi resep untuk kegagalan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat Dimana kemampuan untuk berubah secara konstan adalah sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan terbaik Selanjutnya tahap penerapan Nah disini tuh tahap penerapan lower than holy tuh menekankan bahwa tidak semua organisasi tuh harus dibangun untuk berubah Meskipun sebagian besar dapat mengambil manfaat dari penerapan beberapa prinsip itu sih Intervensi ini tuh terutama untuk organisasi yang memiliki masalah berada otaksi dengan lingkungan yang komplek dan cepat berubah Membutuhkan kemampuan perubahan untuk sukses di masa depan Nah yang selanjutnya tuh tentang tujuan B2C Nah itu tuh sebanyak mungkin peran dalam organisasi tuh harus didefinisikan untuk memasukkan interaksi dengan lingkungan eksternal Nah dalam lingkungan yang berubah dengan cepat Kemampuan perubahan ini tuh dapat membantu transisi organisasi dari satu keunggulan kompetitif ke keunggulan kompetitif lainnya Nah yang terakhir ini adalah contoh kasus Nah disini kita mengambilnya tuh tentang pembelajaran dimulai tuh dengan penemuan ketika ada kesalahan atau celah antara kondisi yang diinginkan dan kondisi aktual terdeteksi Misalnya tuh seperti manajer pendualan mungkin menemukan bahwa pendapatan berada di bawah tingkat yang diproyeksikan dan ditetapkan untuk memecahkan masalah Sekian presentasi dari kelompok kami Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Terima kasih